Halo, kali ini gue bakal bahas kenapa public speaker perlu banget hormon kebahagiaan alias dopamine dalam tubuh dia ketika dia akan tampil menjadi seorang public speaker. Yang pasti si dopamine ini nyambung sama video-video yang sebelumnya, ingat gak sih sempet gue bahas soal add dopamine into your story. Jadi lo harus menambah hormon-hormon kebahagiaan ini ke dalam cerita lo, dalam rangkaian kata-kata lo. Itu biasanya outputnya di public speaker bisa giggling, giggle kayak, iya setuju kan? Oke, siap teman-teman? Itu tuh namanya giggle atau giggling, itu saking hormon bahagia kita tuh banyak dan siap dibagi-bagiin kepada audiens. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, si dopamine ini gimana sih dipicunya? Pasti udah pernah tau ya bahwa si hormon kebahagiaan ini dipicu dari misalnya kamu dengerin musik, mengkonsumsi sumber protein, cukup olahraga, meditasi, kemudian cukup istirahat, cukup tidur, udah pasti tau ya yang kayak gitu, itu membuat hormon kebahagiaan kita atau hormon dopamine ini tetap ada di dalam tubuh kita. Tapi sebenernya ada yang lebih simple loh, karena mungkin lo gak sempet ngelakuin itu semuanya, karena gara piala dunia lo begadang, kurang tidur, akhirnya besoknya agak-agak beler gitu, sehingga kurang si hormon dopamine ini dalam tubuh kalian. Sebenernya paling gampang sebenernya adalah di sosial media sih, ketika kamu mengakses sosial media, ada yang nge-like postingan kamu, nge-repost postingan kamu, nge-retweet gitu, kamu mengakses konten yang kamu suka dan lo bahagia, itu sama dengan memicu otak kita untuk memproduksi si hormon dopamine ini ke dalam tubuh kita. Nah, lo, tapi dengan catatan si, mengakses si sosial media ini tidak berlebih, ya gitu. Jadi, beberapa yang bisa lo, kita bilang sebagai how do you hate dopamine, ya salah satunya adalah kita mengakses konten-konten yang memang membuat hormon kita bahagia. Ketika kita sudah bahagia, audience juga akan bahagia. Atau lawan bicara kita juga akan bahagia. Jadi, dicoba dulu, teman-teman. Siapa tahu tadi semua bisa bikin boost dopamine level sekalian untuk menjadi seorang public speaker. Semangat!